Sekarang kita lihat kepada bagian kedua ya, mengenai pembayaran untuk fasilitas kesehatan. Oke, nah, bagian kedua ini kita akan melihat, sebenarnya pelayanan primer dan lucukan dalam konteks di sistem pembayaran sekarang ini, itu memang, tadi, dibayar melalui model yang berbeda dengan yang lama. Dulu, itu sebagian besar itu pembayaran melalui auto pocket. Nah, dengan adanya BPJS itu, sekarang BPJS membayar ke lucukan dan primer itu dengan cara yang berbeda. Nah, untuk primer, sebagai gambaran, ini, terutama dilakukan oleh BPJS yang memperintah. Pembayaran melalui subsidi, juga masih ada subsidi untuk investasi dan juga berbagai biay lainnya. Kemudian BPJS melalui terutama pembayaran kapitasi. Nah, ini kapitasi yang, kalau kita lihat memang sebuah pembayaran yang banyak di sini, walaupun juga tetap ada berapa pembayaran di primer yang bukan berbasis kapitasi, itu masih ada juga. Dan juga masih ada di sebagian tempat itu masyarakat pembayaran primer dengan cara langsung, auto pocket. Nah, ini adalah satu divin kapitasi. Intinya, kapitasi itu diberikan berdasarkan jumlah kepala atau orang di sebuah pusat semas, BP, yang menjadi semacam penanggung jawab untuk kesehatan orang tadi, dikalikan rupiah yang disepakati untuk memberi pelayan tertentu. Iya nih, kalau langan brewer itu mengatakan the four E, jadi ada satu, ya, sorry, E, satu. Payment per satu divin, per one divin service package per one percent per kapita for one divin period of time. So, the four one. Ini yang definisi oleh langan brewer, ya. Nah, ini menarik, ya, kalau kita lihat. Jadi, kapitasi itu entah dia sakit ataupun tidak sakit, ya, dia tetap dibayar sejumlah rupiah yang tetap. Jadi, misalnya sebuah pusat semas itu ada 6.000, ya, apa, masyarakat yang ditanggung jawab dia, nah, pusat semas ini dibayar 6.000 x rupiahnya berapa? Misalnya 7.000, ya, 6 x 7 berarti 42 juta rupiah satu bulan, ini. Ini contoh dari kapitasi, ya. Kemudian, untuk rujukan, terutama dilakukan oleh BPJS dan pemerintah, juga pemerintah melalui subsidi untuk operasi, operasi dan pemerintah setelah untuk investasi. Jadi, pemerintah ini tidak lepas tanggung jawab, jadi masih memberikan anggaran juga untuk SDM, gaji, dan sebagainya. Nah, BPJS melalui terutama pembiayaan klaim INASPG untuk rawat INAP. Sementara, pembayaran oleh masyarakat langsung menggunakan fee for service. Ini, 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 jadi masih ada yang tadi, pola yang ada di sini, tetap masih ada, ya. Otopoketnya. Nah, ini, setidaknya kalau kita lihat dari referensi oleh William Sio, di tahun 2007 sudah lama ditulis, membayar masyarakat itu bisa berbasis tindakan atau anggaran tahunan berbasis pada pengelolaan sebelumnya, ini. Atau fee for service, jadi berapa rupiah untuk servis untuk, misalnya untuk operasi, untuk lab, dan sebagainya. Ya, nanti semua dihitung, jadi fee for service. Atau per hari, ya. Jadi, satu hari itu berapa rupiah, atau berapa dolar. Atau per admisi, per pasien masuk, atau per kasus yang disebut sebagai DRG. Dan ini yang sangat penting, karena sekarang ini kita, sekali lagi, berubah menjadi banyak ke arah DRG. Kemudian juga anggaran tahunan, yang berbasis perkiraan tahun mendatang. Dan yang tentunya adalah, masih ada juga yang kapitasi juga. Membiasa kapitasi juga ada, tapi ini jarang sekali. Oke. Nah, jadi semakin kita ke bawah kapitasi, itu semakin ada paket-paketnya, tadi. Jadi, ada semacam dibundul-bundul tadi, ya. Jadi, kalau yang seperti fee for service tadi, itu yang betul-betul sangat rinci dan diuraikan. Tidak dibendul tadi. Tidak dijadikan satu. Oke. Nah. Sekarang kalau kita lihat, ini yang menarik. BPJS banyak membayar rawat inap pelayan rujukan itu menggunakan per case. Jadi, semacam diagnostik related group, ya, atau DRG. Jadi, metode DRG, yang di Indonesia disebut sebagai INA-CBG, ya, ini. Nah, kalau kita lihat, cara pembayaran DRG ini, ini pasien rawat inap dikelompokkan jadi, apa yang disebut sebagai DRG, ya, apa, Clinical Diagnostic Related Group, ya. Kemudian, tarif ditetapkan oleh setiap DRG, biasanya berbasis pada biaya nyata untuk melakukan tindakan, ya. Kemudian, dia disebut sebagai cara yang paling baik untuk pembayaran karena mengandung efisiensi. Ini asumsinya. Tapi, ternyata juga rentan pada masalah fraud, ya, ini. Nah, ini. Jadi, besarnya pembayaran itu bisa ditentukan dengan cara menetapkan tarif, berdasarkan tarif masa lalu, bisa dilihat, atau biaya rata-rata yang ada. Kemudian, juga negosiasi antar rumah sakit dengan pihak pemerintah atau asuransi. Kemudian, juga melihat pada bagaimana kalau pelayanan tadi secara ideal dilakukan, ya. Jadi, analisis pelayanan secara ideal. Jadi, ini banyak cara untuk menetapkan tarif tadi, INA-CBG termasuk, apa, yang di-adji tadi, ya. Nah, menguang INA-CBG ini menariknya memang banyak juga berbasis negosiasi, ya. Nah, ini yang perlu kita lihat, ya. Kemudian, semakin kecil tarif, nah, ini yang tadi. Ada potensi untuk melakukan upcoding atau menambah klaim, itu rumah sakit berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan mencoba mencari klaim yang terbesar. Nah, ini yang perlu kita cermati. Efeknya, ini, nih. Untuk dia, jadi, yang positif mengurangi length of stay. Jadi, meningkatkan efisiensi teknis. Tapi, juga mempunyai potensi melakukan perawatan secepat mungkin. Jadi, kalau bisa, pasien cepat-cepat dipulangkan, ya. Atau krim skimming, mencari yang paling baik, ya, yang paling banyak. Kemudian, moral hasilnya, nih, di kalangan rumah sakit untuk mengurangi, apa, isi dari perawatan, ya. Dan juga, ini, butuh pengeluaran biaya, karena cenderung rumah sakit itu akan semakin banyak, apa, ya, menyerap anggaran, kalau bisa, ya. Sehingga, di beberapa negara, itu diberi batas atas budgetnya. Jadi, tidak boleh lebih dari sekian, ya. Karena, kalau tidak, nanti rumah sakit akan cenderung untuk meningkatkan pendapatan setinggi mungkin. Kemudian, pembayaran untuk rapat jalan. Nah, pembayaran rujukan, ini juga, kalau kita lihat, ya, itu menggunakan fee for service, juga ada, yang seperti itu, ya. Dibayar oleh asuransi atau masyarakat. Nah, kemudian, kalau bila-bila kecil, rumah sakit akan cenderung untuk memasukkan ke rapat inap yang mungkin memberikan klaim lebih besar. Nah, penyimpangan-penyimpangan, ini. Dalam plan saya tak ada kemungkinan jadi fraud. Karena, di layan primanya, ada tunjukkan. Karena tadi, ada suatu peluang untuk, karena kutip, ya, itu menyalahgunakan sistem pembayaran ini. Karena, apa? Rumah sakit dan federaan itu mempunyai motivasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan sebesar mungkin. Jadi, ini bisa terjadi di rumah sakit yang for profit ataupun non-for profit. Juga ada pusat semas atau BP, ya, yang dimiliki oleh PT ataupun non-profit. Tapi, semuanya juga mempunyai motif yang sama, meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya. Nah, ini yang disebut sebagai maksimalisasi pendapatan. Jadi, perilaku maksimal pendapatan, ya, sekurang-kurangnya, ya. Nah, FASKES itu sangat responsif dari pembayaran. Jadi, perubahan dari sistem bayaran, tarif, dan perhitungan insentif mempengaruhi perilaku fasilitas kesehatan. Nah, kesimpulannya, jadi, ada banyak cara dalam pembayaran untuk fasilitas kesehatan. Jadi, dari mulai rumah sakit sampai ke pelayanan primer, ya, itu ada mulai kapitasi, ya, kemudian ada INACPG, DRG, sampai ke yang lama itu fee for service, ya. Dan, setiap pembayaran mempunyai untung dan rugi, dan kita saat ini mengalami transisi dari pembayaran berbasis fee for service menjadi ke arah kapitasi dan claim, ya. Nah, perubahan ini perlu dicemati karena dapat mempunyai efek samping yang merugikan usaha pencapaian sasaran sistem kesehatan. Nah, ini. Oke, tadi kembali pada yang kita lihat, jadi salah-salah memilih atau kekurangbaikan dalam prasanaan kapitasi, eh, sorry, pembayaran tadi, ya, di sini. Ini bisa mempengaruhi problem atau tercapainya tujuan meningkatan status kesehatan, meningkatan kepuasan publik, dan juga perlindungan risiko, ya. Oke, saya kira ini.